selamat menikmati saya itu salah satu psikolog dan juga founder yang ada di kupompong.id karena relate banget bahasan kita yaitu mental anak di masa pandemi ini sebenarnya banyak juga mami-mami yang worry yang khawatir sebenarnya kalau misalnya selama pandemi ini kan anak di rumah aja stay di rumah aja, nah itu mentalnya terganggu atau enggak sih gitu nah sambil nunggu Kak Elizabethnya hadir pada live kita hari ini aku mau nyapa dulu untuk yang udah join live hai, halo momel oke gimana hari keberapa ya, hari ketujuh PPKM ya di Jawa dan juga di Bali nah gimana mams udah mulai pusing, udah mulai stres enggak ngurus anak di rumah apalagi ada untuk anak-anak yang udah toddler atau yang udah sekolah mungkin udah lebih pusing lagi ya orang tuanya karena ada pelajaran online halo momi puput nah live hari ini special live hari ini untuk hadiahnya beda dari bulan-bulan kemarin yaitu special untuk live hari ini ada masker masker gebek ada masker dan juga breast pad terapi nah breast pad terapi ini fungsinya itu untuk mengompres payudara yang bengkak ataupun yang udah merasa gerinjel-gerinjel kayak batu tersumbat nah ini bisa pake ini breast pad terapi oke nah ini sepertinya udah join ya oh belum belum sebentar ya halo apa kabar momi Fima hai halo siang siang mbak Rita biasanya aku tuh manggilnya momi atau manggilnya juga ibu nah ini mau dipanggil kak Elizabeth mbak Elizabeth atau mom Elizabeth atau siapa nih bebas terserah mbak Rika aja mau manggilnya siapa kita panggil kak aja ya biar berasa live hari ini berjiwa muda boleh boleh ya oke nah boleh perkenalan dulu kak untuk kupompong ID itu apa sih dan juga kak Elizabeth ini salah satu founder dari kupompong ID silahkan oke terima kasih banyak mbak Rika dan teman-teman dari Gapik Indonesia halo moms yang sudah bergabung salam kenal ya nama saya Elizabeth saya adalah psikolog klinis anak di kupompong kupompong sendiri adalah layanan psikologi klinis dan pendidikan untuk anak-anak dan remaja kami ada di Surabaya terima kasih banyak untuk tim Gapik Indonesia hari ini sudah mengundang kami untuk live bersama untuk membahas mental anak di masa pandemi ya saya juga memenyapa parents yang sudah hadir di sini momis-momis semoga semuanya dalam keadaan yang baik hari ini dalam keadaan yang sehat semuanya amin nah kita masuk ke pembahasan mengenai mental anak di masa pandemi ini menurut Kak Elizabeth sendiri mental anak tentunya di masa-masa seperti ini di masa pandemi seperti ini ada pengaruh gak sih ke psikologis anak atau juga ke orang tuanya gitu oke biasanya kalau kita dengar kata-kata mental nih ya mbak Rika ya orang-orang langsung kayak aduh mental itu kayak sesuatu yang bener-bener apa ya sesuatu yang serem gitu ya karena bayangkan bener-bener aja udah takut udah takut karena bayangan orang-orang kebanyakan mental itu wah itu bukannya orang-orang yang bermasalah gitu ya yang harus ditreatment kejiwaannya begitu ya tetapi mom sebetulnya mental itu adalah suatu bagian dari diri kita sendiri yang sebenarnya itu ya akrab yang kita jumpai sehari-hari dari diri kita sendiri itu namanya mental ya jadi mental itu adalah proses seseorang dalam berpikir terus proses seseorang dalam merasakan sesuatu ya memiliki perasaan dan juga dalam berperilaku sehari-hari itu adalah mental jadi mental yang baik itu adalah ketika kita bisa berpikiran dengan jernih gak harus selalu positif ya karena pasti ada pikiran-pikiran kita yang juga negatif dan itu wajar dan justru diperlukan gitu ya jadi yang penting adalah kita bisa berpikir jernih lalu secara emosi adalah bagaimana emosi yang kita miliki itu tidak sampai mengganggu fungsi atau aktivitas kita sehari-hari walaupun lagi sedih lagi marah tapi kita masih bisa menjalani hari-hari nah itu yang diperlukan dan yang ketiga adalah bagaimana kita menyikapi perilaku menyikapi hal-hal sehari-hari ya pola perilaku kita sebenarnya mental itu menggambarkan kondisi itu Mbak Reka di masa pandemi ini tentunya ada perubahan di dalam kondisi mental kita karena apa? kita kan setiap hari mendengarkan berita-berita yang kurang menyenangkan terus juga ada sesuatu berita yang bikin kita kaget dan kita juga perlu beradaptasi dengan kebiasaan yang baru pada saat ini maka sangat wajar ketika terjadi perubahan pada pola pikir kita perasaan kita dan juga perilaku kita sehari-hari nah pada anak-anak seperti apa? kita perlu cek apakah perubahan ini hanya terjadi pada kita atau juga pada anak-anak nah anak-anak kan juga juga mengalami ya masa-masa pandemi ini ya dimana mereka tidak lagi memiliki aktivitas seperti yang dulunya mereka punya gitu kan atau buat di sini kan biasanya masih punya anak-anak baby ya bayi-bayi sekarang pun mereka ya terbatas aktivitasnya ya yang seharusnya memiliki kebutuhan untuk mendapatkan stimulasi di luar sekarang perlu stay at home nah ini pastinya juga akan berdampak kepada kondisi mental baik itu orang tuanya maupun anak-anak benar benar banget karena gak cuma satu-dua orang yang ngalamin tapi di seluruh Indonesia juga di seluruh dunia ya kak ya jadi mental benar-benar tuh selain di uji selain dari sisi ekonomi ya kan dari sisi psikologi juga untuk orang tua juga kalau misalnya menghadapi anak-anak yang udah mulai cranky dan juga bosen nih kak nah kita masuk ke pertanyaan pertanyaan yang udah di ada di kolom komentar ya kak sebentar ya nah ini gimana cara supaya anak tetap positif walaupun orang tua stress di masa pandemi ini oke terima kasih untuk yang mengirimkan pertanyaannya oke moms ada satu hal yang perlu kita pikirkan bersama ya menghadapi masa pandemi ini yaitu mengenai ekspektasi biasanya kita itu punya pasti semua dari kita tuh punya ekspektasi ya ekspektasi tuh artinya harapan angan-angan iya betul oh besok aku punya angan-angan aku punya harapan besok bakal begini-begini anak-anak bakal melakukan hal ini hal itu anak-anak bakal nice bakal bisa melakukan ini dan itu dengan mandiri itu adalah ekspektasi nah ekspektasi ini kita perlukan supaya kita ini memiliki hope gitu ya harapan sesuatu yang ingin kita kejar tetapi di sisi lain ekspektasi ini seringkali juga dipengaruhi hal-hal di luar yang tidak bisa kita atur salah satu contohnya adalah pada masa pandemi ini ada yang kita tidak bisa atur sama sekali yaitu kapan pandemi selesai gitu ya kapan anak-anak kembali ke sekolah gitu ya kapan anak-anak bisa main happy lagi sama saudara-saudaranya kapan kita bisa pulang kumpul ketemu sama orang tua sama mertua semua itu adalah hal-hal yang bisa memunculkan ekspektasi dari diri kita nah pada saat pandemi ini ekspektasi ini akhirnya perlu di-adjust gitu ya Mbak Rika ya di-adjust itu artinya disesuaikan dengan situasi misalnya kalau dalam kondisi yang ideal kita ingin bahwa kita bisa berpikir positif merasakan emosi positif kita pun ingin anak-anak seperti itu ya ingin anak-anak punya emosi yang positif punya pikiran yang positif nah tapi kita lihat lagi nih apakah ekspektasi kita agar anak-anak positif agar diri kita positif ini sedang cocok sama situasinya karena kalau misal sudah tidak cocok maka kita harus adjust ekspektasi atau menyesuaikan ekspektasi kalau ekspektasi kita adalah anak-anak itu harus stay positif throughout the pandemic ini maka kita sendiri nanti akan stress ketika anak-anak sedang tidak positif kita akan stress kayak anakku kok cranky terus ya anakku kok sekarang ketemu orang malu ya nah itu kan akhirnya hal-hal yang tidak sesuai ekspektasi kita dan membuat kita akhirnya jadi mungkin jadi kurang pede jadi orang tua jadi merasa bersalah dan lain sebagainya dalam kondisi-kondisi yang tidak ideal maka ada beberapa hal yang memang tidak bisa berjalan seperti mana mestinya misalnya anak-anak jadi kurang bisa untuk ketemu orang baru nah ini hal yang normal dan dialami oleh banyak sekali anak ya banyak yang berkembang dengan baik maupun yang punya kebutuhan khusus semuanya mengalami masa-masa dimana mereka jadi takut ketemu orang jadi pemalu begitu patut semuanya mengalami sehingga ekspektasi kita bisa diubah kita bisa melihat dulu apa sih hal-hal yang wajar dimiliki anak-anak di masa pandemi ini satu ngerenek gak bisa ke teman-teman wajar gak? wajar justru kalau dia gak ngerenek ketika gak ketemu teman jangan-jangan dia kurang aware jadi teman-temannya siapa aja gitu kan justru kalau nantinya dia ngerti oh aku punya teman aku happy kalau lagi sama teman makanya di masa-masa pandemi ini aku kurang happy gitu ya yang kedua anak-anak jadi cemas jadi takut nah ini pun juga kondisi yang wajar karena kondisi di sekitarnya ini sedang berbahaya tanpa rasa takut dan cemas anak-anak tidak memiliki ketampilan atau menghadapi suatu bahaya sehingga dengan ekspektasi-ekspektasi kita mencari hal-hal yang wajar pada diri anak kita bisa mulai untuk menata oke kalau hal ini memang wajar buat anak saya apa yang selanjutnya saya bisa lakukan untuk membantu dia bisa menemukan solusi kalau kangen sama teman kita bisa apa kalau kerennya kita bisa apa jadi ekspektasi kita tidak lagi diri kita sendiri maupun anak itu be positive all the time ada kalanya mereka bakal merasakan emosi-emosi negatif dan itu wajar ya maka peranan kita adalah membantu anak ini untuk mengatasi emosi-emosi ini tadi begitu Mbak Rika oke jadi memang ekspektasi orang tua yang tadinya oke selama pandemi anak-anak harus bisa baik di depan layar gitu ekspektasinya gitu kan ngikutin pelajaran tapi kalau misalnya anak-anak merasakan takut merasakan gak nyaman merasakan hal-hal yang bikin dia gelisah gelisah dan merasa itu tuh ini tuh bukan aku banget dulu tuh aku gak kayak gini gitu kan jadi sebagai orang tua kita tuh berperan untuk menenangkan ya berarti Kak berarti bagaimana ekspektasi kita sebagai orang tua ke anak juga gak terlalu tinggi karena mereka juga sama-sama beradaptasi terhadap pandemi ini gak cuma orang tuanya aja gitu ya Kak ya oke kemudian Kak ada pertanyaan apa saja yang terjadi dengan mental anak-anak di masa pandemi ini oke jadi kita kan kadang mikirnya gini ya kalau kita di masa pandemi ini stress itu wajar banget karena satu kondisi ekonomi kita menurun tadi Kak Rika sempat bahar ya kondisi ekonomi terkena dampak lalu yang kedua kita juga mungkin berperan untuk membantu orang-orang di sekitar yang sedang mengalami kesulitan keluarga kita tetap kita atau mungkin jadi kita sendiri lagi sakit misalnya ya jadi wajar dong kalau kita stress tapi anak-anak kan di rumah cuma main ya mereka stress kenapa begitu kan karena pertanyaannya pikiran orang tua pikirannya kayak gitu tapi kok kenapa anak-anak jadi ikutan stress gitu ya oke jadi stress ini sendiri kalau diteliti lagi ternyata stress itu bukan hanya karena kita mengalami suatu tekanan yang besar lalu kita mendapatkan suatu kewajiban yang benar-benar kayak berat stress itu tidak hanya terjadi karena hal itu tetapi stress juga terjadi ketika kita juga gak bisa memprediksi habis ini mau apa nah kayak anak-anak anak-anak ini stress kenapa karena dulu ketika mereka masih sekolah mereka itu punya ekspektasi sehari-hari itu ngapain gitu ya mereka tahu oh hari ini aku sekolah jam sekian aku belajar mat jam sekian aku belajar belajar bahasa Indonesia oh hari ini aku ke rumah tante rumah sepupu mereka tahu hari-hari mau ngapain ada istilahnya under stimulation under stimulation adalah ketika anak-anak itu gak tahu seharian ini mau ngapain nah itu ternyata menurut penelitiannya juga membuat seseorang bisa merasakan stress jadi anak-anak itu sebenarnya juga udah punya pola pikir sendiri yang gak gak cuma mereka pikiran cuma kosong atau main aja gitu berarti dalam diri mereka juga mereka udah punya pola pikir aku udah punya ekspektasi juga sama seperti orang tuanya ya berarti ya kayak iya betul sekali jadi anak-anak pun juga punya pengen keteraturan ya keteraturan artinya hari ini tuh aku mau ngapain aja gitu mereka juga pengen makanya kalau anak di rumah terus kan mereka bisa protes gak enak maunya pergi ini maunya main ini karena mereka butuh stimulasi stimulasi tuh apa ya aktivitas yang mendorong rasa semangat anak nah kalau di rumah kan artinya mereka paling nonton TV paling main sama saudaranya kadang mereka juga bosen ya paling main HP nah itu akhirnya membuat anak under stimulation dan dalam kondisi yang terjadi terus menerus juga ada yang namanya kebosanan itu itu pun juga memberikan rasa stress kepada anak-anak belum lagi ketika Adam dia melihat keluarganya bingung melihat orang tuanya cemas itu pun juga akan berdampak kepada emosi anak oke ini karena efek pandemi ini jadi banyak banget orang tua yang mungkin awalnya udah dibikinin schedule ya kak jadi hari ini momen apa momen apa cuma lama-lama namanya orang tua wajar ya kak kalau misalnya ngerasa jenduh juga untuk apa namanya memberikan jadwal untuk anak tuh diselamat di rumah aja nah ini jadi kayaknya tuh udah mulai berantakan nih kak jadinya jadi yang tadinya orang tuanya yaudah kamu harus senin begini-begini selasa main ini-main ini udah menata jadwal tapi karena orang tuanya cemas stress kekapan dikelarnya gitu kan nah ini anak-anak juga jadi males atau jadi jenuh juga untuk mengikuti schedule dari orang tuanya nah berarti kemudian nih para orang tua memberikan gadget nih kak jadinya udah deh biar anteng daripada ngikutin schedule ini misalnya mama juga capek gitu kan dikasih lah gadget sampai akhirnya mungkin akan lebih kecanduan gadget ini nih kak nah berarti kan di masa pandemi ini anak-anak lebih sering terpapar lebih sering screen time nah ini gimana nih kak untuk mengatasinya nih kak oke ya itu sangat wajar banget karena yang tadi kondisinya under stimulation anak mencari stimulasi kan sesuatu aktivitas yang bisa mendorong anak ini bisa semangat gitu ya salah satunya adalah gadget gadget itu stimulasinya luar biasa anak yang di rumah cuma diem-diem gitu ya gara-gara gadget maka mereka akan ada timbul rasa jiwa kompetitif gitu kan terus gadget juga memberikan stimulasi visual ya gambar-gambar suara-suara yang sangat menyenangkan buat anak juga di gadget anak-anak itu bisa terkoneksi sama teman-temannya kalau saya lihat pola ya dari klien-klien saya ya mereka yang terutama usia-usia sekolah mereka itu cari gadget karena disitulah mereka bisa ketemu sama teman-temannya main bareng bikin grup gitu kan atau enggak mereka itu saling tarung gitu kan sama teman-temannya dan anak-anak simulasi seperti itu nah maka kalau durasi screen time bertambah dan kita masih kesulitan untuk mengatasi hal yang bisa kita atasi adalah menyeleksi dulu tontonan dan permainan-permainan untuk anak karena saya tahu banyak misalkan yang bilang anak jangan dikasih gadget tetapi untuk dalam kondisi yang saat ini seringkali itu kurang realistis maka kalau kondisi kurang realistis sekali lagi ya ekspektasi ya kita turunkan ekspektasi kita oke anak pakai gadget tetapi dengan dia pakai gadget itu dia ngapain itu yang perlu kita ini ya yang perlu kita lihat ya apakah dia memainkan permainan yang memang menstimulasi kecerdasannya misalkan ya atau mereka hanya secara monoton menonton secara pasif gitu ya lalu kedua kalau anak-anak suka menonton disarankan agar terjadi proses yang namanya co-viewing jadi bukan dia menonton secara pasif tetapi orang tua juga ikut menonton bersama dia untuk menstimulasi sehingga dia tidak hanya diam dan menyimak tetapi juga mempraktekan apa yang dia tonton terus orang tua bisa mengajak dia bermain peran gitu ya misalnya nonton kartun gitu kan buat anak-anak nah terus abis itu disana ada peran misalnya kelinci sama kucing nah abis nonton orang tua sama anak bisa main perang supaya menstimulasi kemampuan bahasanya ya sehingga nonton itu juga ada sesuatu yang dipelajari oleh anak terus juga ada sesuatu yang bisa dipraktekan bersama dengan orang tuanya kalau misalkan memungkinkan nonton ini memang tidak boleh sepanjang hari ya nonton dan main gadget karena buat perkembangan otak anak juga tidak terlalu baik perlu juga dilakukan aktivitas-aktivitas lain yang membantu dia berkembangan dengan baik misalkan di rumah dia belajar untuk mengasah motoriknya naik turun tangga ya main melompat melompat misalkan kita belikan kuns gitu kan atau kita pakai lockbell kita pakai di apa namanya di lantai gitu ya kita susun ada di bidang ada yang buruk lompat lompat latihan jalan lurus latihan jalan berbelok-belok itu juga melatih motoriknya ingat bahwa aspek perkembangan anak itu ada empat ya motorik kasar dan motorik halus kecerdasan bahasa personal sosial atau kemandirian empat-empatnya ini perlu distimulasi setiap hari jadi kalau anak itu nonton gadget tapi masih ada waktu dimana dia interaksi dengan orang lain dia di asas skill motorik kasar motorik halus bahasanya berkembangan dengan baik itu bukan suatu masalah memang anak membutuhkan yang namanya stimulasi tapi kalau kita lihat anak kita memang butuh stimulasi di hal-hal yang lain maka gadgetnya juga harus dikurangi waktunya kita sediakan waktu untuk menstimulasi anak oke ini jelas banget dan detail banget penjelasan dari kaya Elizabeth ini dan buat mom semua yang ada di rumah mungkin kalau misalnya udah mulai jenuh untuk permainan-permainan yang udah dilakuin sehari-hari sama anak bisa pake permainan yang murah aja kayak tadi pake lakban di lantai anaknya bisa ikut loncat-loncat gitu kan atau pake kardus dibuat dibikinin terowongan jadi anak bisa merangkak-merangkak seperti itu atau setiap pagi keluar nyari jalanan yang gak terlalu ramai itu bisa untuk ngajak untuk jalan pagi atau sambil nyekir tapi sambil diperhatikan jalanannya juga jangan sampai ada benda-benda tajam di sekitarnya nah ini aku mau bacain lagi kak untuk pertanyaan selanjutnya nah ciri-ciri anak yang mentalnya sudah terganggu itu gimana nih kak oke kita mengenal yang namanya durasi sama frekuensi jadi berapa kali sebuah masalah itu muncul dan munculnya itu berapa lama kalau misalkan saya baca tadi juga ada beberapa moms yang menanyakan tentang tantrum begitu ya nah tantrum itu pada suatu waktu di usia anak tantrum itu merupakan hal yang wajar terutama untuk anak-anak usia 2 sampai 5 tahun tapi yang perlu kita perhatikan adalah seberapa sering anak itu menunjukkan perilaku yang bermasalah dan berapa lama dia menunjukkan misal tantrum rasa sedih rasa cemas pada anak-anak ya yang wajar adalah satu ketika memang ada penyebabnya misal anak murung karena dia dibuli atau anak nangis karena habis dimarahin itu kan ada penyebabnya maka itu merupakan suatu respon yang wajar tetapi kita perlu mewaspadai respon-respon anak yang muncul ketika penyebabnya itu gak ada atau gak jelas misalnya gak ada apa-apa tapi anak ini suka tantrum dalam waktu yang lama atau anak ini suka marah-marah mecah-mecahkan barang misalkan lempar-lepar barang tanpa dia itu sebenarnya ada penyebab kesalnya yang kita bisa deteksi jadi kalau gak ada penyebabnya kita perlu menjadi lebih aware sama perilaku anak yang kedua kita perlu lihat durasinya berapa lama dia melakukan itu dan apakah bisa ditenangkan kalau misalkan anak tantrum gak lebih dari 15 menit dan masih bisa ditenangkan itu artinya dia masih dalam koridor yang wajar tetapi kalau anak sangat sulit ditenangkan bahkan penyebab tantrumnya udah selesai gitu kan udah kejadiannya udah lama tapi masih masih lanjut terus ya masih lanjut terus atau pernah ada peristiwa dimana dia berduka tapi berdukanya lama sampai mengganggu dia sehari-hari nah itu perlu kita perhatikan ya jadi sebuah emosi itu perlu bisa diredakan kalau sampai emosi itu sama sekali gak bisa diredakan dan gak jelas penyebabnya dan sering sekali muncul maka sebaiknya dilakukan konsultasi untuk melihat apakah perilaku anak tersebut masih wajar atau perlu dilakukan treatment oke jadi para mom semua bisa melihat ya perkembangan emosi anak-anak di rumah itu apakah kalau misalnya dia merasa sedih dia tidak bisa meredakan emosinya berhari-hari berarti ya kak ya dan ini harus dilakukan screening tapi kalau misalnya anak-anak masa sedih kan sebenarnya wajar tapi kalau misalnya redak dan permasalahan itu sudah menemukan solusi berarti itu wajar aja nih kak jadi kalau misalnya berhari-hari terus masih merasa sedih masih merasa kesel aja dan masih marah-marah berarti ini harus dilakukan screening nih berarti ya kak ya betul oke nah untuk pertanyaan selanjutnya bagaimana mensiasati perkembangan mental dan sosial anak di tengah keterbatasan interaksi langsung tadi udah dijelasin berarti ya kak ya kalau misalnya ini misalnya anak-anak merasa takut melihat orang apalagi di masa pandemi seperti ini sebenarnya ini wajar kita kasih activity atau misalnya dia mau main gadget diperbolehkan tapi yang bisa berinteraksi dengan teman-temannya nah oke ini kita baca yang ada di kolom komentar kayaknya udah banyak banget nih kak oke sebentar ya oke nah dari momi priyani vita izin bertanya untuk permainan seperti bunika yang bisa mendengarkan suara-suara islami apakah disarankan jika boleh kira-kira dari usia berapa dan maksimal berapa jam dalam sehari nah ini sebenarnya bisa membantu perkembangan tumbuh kembangnya enggak kak oke anak-anak di bawah usia 2 tahun cara belajarnya itu melalui sensorial atau melalui indera-indera mereka dari melihat mencium bebauan mendengar merambah suatu benda ya jadi segala macam permainan yang bisa untuk menstimulasi penglihatan misalkan mainan-mainan yang ada ada cahayanya warnanya banyak menstimulasi pendengaran misalnya ada suara-suaranya gitu ya yang bisa dia dengar menstimulasi taktil atau perabaan dia artinya bisa dipegang bisa dirasakan permukaannya itu adalah mainan yang baik untuk anak asal tidak bahaya ya nah memang ada permainan-permainan yang bisa untuk misalnya ada suara yang sudah direkam terus anak dengar begitu ya itu pun sebenarnya permainan yang baik tidak ada bedanya dengan permainan anak-anak yang juga mengeluarkan lagu-laguan tetapi juga perlu distimulasi secara langsung ya jadi tidak hanya dengan mainan karena pada dasarnya interaksi komunikasi maupun bahasa itu kan dua arah sehingga anak juga butuh partner berbicara gak apa-apa dengar dari mainan itu ya sehari-hari gak apa-apa tetapi juga perlu ada interaksi langsung jadi mamanya langsung ya mengajarkan bacaan-bacaan kepada anak atau waktu orang tua lagi baca Quran bareng anaknya juga ada di sana jadi anak juga bisa mendengarkan nah itu jauh lebih bagus gitu karena dia akhirnya mendapatkan role model bagaimana orang tua budu bareng baca bareng nantinya pun dia juga akan meng-copy perilaku tersebut jadi tidak hanya sekedar mendengar tetapi juga belajar akan aktivitas itu oke berarti jelas banget ya mam jadi kalau misalnya mau ada boneka yang ada suara-suara atau kayak semacam ya pokoknya mainan-mainan yang bersuara sebenarnya ini gak apa-apa tapi yang paling utama adalah interaksi dan juga komunikasi antara orang tua dan juga anak sehingga tidak munculkan ini juga ya kak karena di masa pandemi ini keseringan dikasih gadget atau keseringan screen time ini mulai banyak bermunculan yang nanya tentang speech delay kak karena keseringan mungkin untuk anak-anak di bawah 2 tahun ya karena keseringan dikasih gadget terus ibunya juga mungkin merasa di rumah kerjaan rumah jadi makin banyak karena keluarga misalnya keluarga banyak yang di rumah banyak yang WFH sehingga anak bayi atau anak di bawah 2 tahun jadi lebih sering dikasih gadget nah apakah benar kak kalau misalnya dikasih gadget ini akan menimbulkan speech delay atau mungkin telat berbicara kak oke penelitiannya cukup banyak mengenai gadget dan speech delay tetapi yang perlu parents perhatikan disini speech delay itu multifaktor multifaktor itu artinya penyebabnya itu tidak tunggal jadi akibatnya tidak lurus begini ya gadget speech delay nah bukan seperti itu bukan seperti misal kita gak pakai helm terus habis itu kalau kepalanya kebentur maka luka nah itu kan udah tapi kalau speech delay sama gadget itu gak selalu lurus begini ya jadi speech delay itu penyebabnya tidak selalu karena gadget tetapi gadget itu bisa menjadi salah satu faktor resiko resiko ya artinya resiko itu kalau memang anak secara genetik memiliki keterlambatan bicara terus anak memiliki oral motor yang cenderung lemah gitu ya terus anak juga kurang distimulasi berbicara di rumah maka gadget bisa memperburu kondisi anak tetapi tidak semua anak yang bermain gadget lantas menjadi speech delay karena speech delay itu faktor resiko bukan sebab akibat yang satu tunggal begini ya maksudnya begitu jadi gadget memang perlu dibatasi ya tetapi kalau anak memang mengalami speech delay yang kita salahkan bukan cuma gadgetnya nih ya kita harus melihat faktor yang banyak misalnya yang paling mudah kita observasi kemampuan oromotor anak oromotor itu apa? otot-otot yang ada di mulut dan sekitarnya yang mendukung untuk anak itu bisa makan dan bicara kalau anak sedari kecil memiliki gangguan makan misal susah mengunyah susah minum pakai sedotan begitu ya susah menghisap nah disini kan Mbak Rika juga konselor laktasi ya anaknya susah menghisap susah makan dan lain sebagainya itu terdapat indikasi yang perlu dikonsultasikan ke dokter tumbuh kembang karena makan dan bicara itu sama-sama pakai mulut dan saling mempengaruhi nah jadi ketika anak-anak makannya susah sampai umur satu tahun teksturnya masih sangat lembek begitu ya susah sekali naik tekstur suka mumpah misalnya itu bisa jadi ada otot-otot yang masih lemah dan perlu diperbaiki itu bisa jadi salah satu penyebab speech delay yang kedua bisa jadi ada genetis perkembangan misalnya apakah ketika lahir anak kita mengalami yang namanya kekurangan oksigen waktu lahir sehingga tidak langsung manis nah ini bisa mempengaruhi perkembangan sistem sarafnya juga begitu ya apakah terjadi trauma-trauma pada tubuhnya misalnya kepalanya pernah kebentur dan lain sebagainya itu pun perlu diperiksa karena speech delay bisa jadi ada kaitannya dengan intelektualitas dan juga perkembangan anak secara umum ya jadi bukan cuma gadgetnya doang yang diatasi tapi lebih baik memang dikonsultasikan kepada dokter tubuh kepal kalau kita lihat sebetulnya anak kita bisa ngomong anak kita bisa paham kita ini ngomong apa ya paham hanya saja dia ini memang kurang fokus sama orang lain tetapi fokus sama gadget nah memang kalau begini kondisinya gadgetnya perlu dikurangi supaya anak lebih fokus kepada orang lain ya kepada orang di sekitarnya tidak hanya fokus kepada gadgetnya ya memang saya lihat banyak sekali ya Mbak Rikaya kegalauan mengenai speech delay ini ada juga yang tanya speech delay itu juga genetik dok bisa jadi iya speech delay itu juga dipengaruhi oleh faktor genetik karena speech delay itu macam-macam penyebabnya ya memangnya semua gangguan perkembangan yang termasuk ke dalam neurodevelopmental jadi perkembangan sistem syaraf yang didapati pada masa anak-anak itu biasanya salah satu red factnya adalah speech delay tetapi moms tidak usah khawatir karena sekarang speech delay ini penelitiannya sudah jauh lebih canggih dan treatmentnya juga banyak begitu ya banyak sekali anak-anak yang mengalami speech delay itu bisa mengalami kemajuan begitu jadi asalkan moms di sini mau mencari resourcenya mau melakukan screening mau konsultasi dengan dokter kumbu kembang mau mendapatkan terapi sedini mungkin biasanya speech delay bisa diatasi oke jelas banget nih Kak Elizabeth untuk penjelasannya jadi untuk masalah speech delay bukan hanya karena gadget doang tapi gadget adalah salah satu faktor resiko jadi gak misalnya gara-gara nonton gadget mulu jadinya anak asus speech delay gak gitu juga kemungkinan mungkin faktor lingkungan juga yang kurang ngajak ngobrol ya jadi karena namanya anak-anak di bawah dua tahun apa yang dia lihat itu kan biasanya dia contoh mungkin di sekitar atau di lingkungan keluarga jarang diajak berkomunikasi nah jadi bisa sebenarnya mereka ini anak-anak di bawah dua tahun ini udah pinter ya Kak Elizabeth ya jadi kalau misalnya kita bilang bantuin mama yuk cuci piring atau bantuin mama yuk kita siram tanaman bareng-bareng sebenarnya dia udah ngerti nah sebenarnya hal-hal kecil seperti itu kalau misalnya kita omongin lama-lama dia akan meresap ke otak dan juga dia akan jadi ikut berbicara jadinya yuk yuk jadi ikutan ngomong seperti itu jadi untuk mom semua kayaknya kalau misalnya kita lanjutin IG live ini bisa sampai 2 jam nih sama Kak Elizabeth karena seru banget pembahasannya dan detail banget dijelasinnya mudah-mudahan kita ada kesempatan untuk misalnya bikin webinar sama Kupompong ya Kak oleh nai pembahasan tentang anak nah Gabet dan juga Kupompong akan melanjutkan live-nya di bulan-bulan berikutnya dan pasti akan membahas dengan tema-tema yang seru nah untuk live hari ini berhadiah breast pad terapi untuk mom yang memberikan summary atau juga rangkuman dari live kita hari ini kemudian untuk yang sudah komen di kolom komentar yang ada di live ini juga nanti akan mempilih siapa pemenangnya untuk mendapatkan masker dari Gebek Indonesia nah karena ini udah mau 1 jam dan pembahasan kita seru banget aku sampai yang sampai sampai gusyu banget ngedengerinnya apalagi mom yang ada di rumah sampai komentarnya ini udah banyak banget dan sorry banget kalau misalnya pertanyaan yang gak dibacain sama makmin dan juga gak kejawab tapi mudah-mudahan live kita hari ini berguna dan juga kalau misalnya ada permasalahan tentang tumbuh kembang atau misalnya hal-hal yang harus tentang psikologis anak bisa telekonsultasi berarti ya KL ya bisa 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 telekonsultasi langsung hubungin jangan lupa oh ya untuk yang live hari ini jangan lupa untuk follow kepompong.id juga karena nanti pemenangnya akan dilihat dari siapa misalnya rulesnya tidak follow kepompong nah ini akan di diskualifikasi oke deh KL seru banget dan thank you banget untuk hari ini pembahasannya mulai dari mental anak mental orang tua lanjut ke speech delay lanjut tentang pembahasan-pembahasan yang lain nah yang terakhir nih Kak aku sempat ngeliat di profile instagramnya KL tentang cara membaca yang kring-kring nah jadi pada saat aku nonton tuh oh ternyata aku juga orang tua punya anak di bawah 2 tahun pas ngeliat oh mungkin memang lebih seru ya kalau dibaca ini penuh mimik seperti itu ya dibanding kalau ya ini harimau ini kucing ini anak juga bosan tapi pada saat sama KL dibacain kring-kring nah ini bisa gak KL contohin sedikit aja cara membaca untuk anak-anak di bawah 2 tahun atau mungkin lebih dari 2 tahun juga gak apa-apa mungkin mereka lebih ngerti ya dan aku nih tertarik banget untuk KL contohin sedikit aja bagaimana sih cara orang tua sebenarnya biar anak-anak nih fokus atau ikut senang membaca buku dengan orang tuanya boleh KL dicontohin oke ini memang salah satu aktivitas yang saya sangat suka begitu ya karena moms kalau anak-anak yang mengalami kalau kita pengen nge-push anak untuk bisa berbahasa dengan baik maka aktivitas kaya bahasa itu perlu dilakukan di rumah banyak macam bisa dengan main pura-pura itu juga aktivitas berbahasa ya disini kan banyak banget pertanyaan tentang speech delay ya pada dasarnya gini ya moms bahasa itu tidak bisa kita paksakan untuk anak itu ngomong jadi kita gak bisa ayo adek bilang apel apel gitu ya nah bahasa itu bukan seperti itu bahasa itu punya fungsi fungsinya apa untuk membantu kita berkomunikasi ini yang lebih penting ya daripada sekadar anak itu melabel benda-benda di sekitarnya maka saya sangat percaya juga saya sering membaca teori-teori dimana banyak sekali aktivitas yang bisa kita lakukan sehari-hari itu yang secara alaminya akan membantu anak untuk berbahasa salah satunya adalah membaca buku tapi anak-anak yang apalagi di bawah usia 2 tahun itu kan masih memiliki attention span yang rendah ya attention span itu kemampuan anak untuk memperhatikan itu kan gak lama dibandingkan anak-anak yang udah 4 tahun 5 tahun 6 tahun ya jadi kita perlu cari akal gitu gimana caranya anak-anak itu masih tertarik dengan bacaan kita nah caranya adalah satu kita cari bacaan yang lebih banyak gambarnya dibandingkan teksnya kalau anak-anak dari kecil udah bacaannya legenda nah itu pasti dia males banget untuk baca ya atau encyclopedia encyclopedia itu juga berat yang dikasih dulu ya yang penting kita latih dulu minat dia sama buku gitu kan cari bacaan yang teksnya itu dikit-dikit ada salah satunya buku dari Litara judulnya kering-kering itu bener-bener teksnya itu cuman dikit gambarnya itu banyak nah abis itu yang kedua kita juga bisa untuk menyanyikan isi dari buku itu ya nadanya ngawur-ngawur aja anak itu gak apa-apa menurut anak itu suaranya papa mama is the best gitu ya nadanya ngawur-ngawur aja gitu ya sambil kita kenyanyikan gambarnya sambil kita menyanyi gitu ya saya boleh nyontohin ya kak ya boleh dong aku suka banget nih nah sebetulnya sekarang saya lagi gak bawa buku yang kering-kering tapi kebetulan ini deket saya ada buku saya punya buku misalnya misalnya ini ya buku tentang perasaan sedih ya dari si kelinci nah kalau cuman when I'm feeling sad kadang-kadang anak-anak kurang tertarik ya tapi kita bisa menyanyikan ya ini spontan aja ya moms ya misalnya adanya gimana ada berasa ekor kelinci dia merasa sedih ya jadi kita sambil tunjuk oh kalau sedih itu gimana kelinci apa yang membuatmu merasa sedih nah lalu kita bisa jelasin ya rasa sedih itu seperti apa ini juga gak banyak nih kata-katanya ya cuman satu baris tapi ada gambarnya oh ada ekspresinya ya satu dua ayo semuanya terima kasih kak Elitra selamat-selamat untuk kita semua walaupun bukunya tulisannya hanya sedikit yang penting orang-orangnya ikut berekspresi atau juga ikut bernyanyi supaya anak merasa lebih senang dan lebih fokus untuk mendengarkan dan juga sama-sama dia merasakan arti dari buku tersebut betul makasih banyak kak untuk waktunya hari ini salam untuk keluarga di rumah semoga sehat selalu dari kak El ada pesan yang mau disampaikan kepada para moms gay beggars yang ada di rumah kak oke baik moms dalam kondisi seperti ini sangat penting supaya kita tidak hanya stay safe tetapi juga stay sane ya stay sane artinya kita tetap damai tetap tenang ya caranya adalah dengan kita mengontrol hal-hal yang bisa kita kontrol tapi ada banyak sekali hal yang gak bisa kita kontrol ya situasi di sekitar-kitar nah itu kita perlu menyesuaikan ekspektasi lagi begitu ya moms ya anak-anak itu adalah pribadi yang bisa diajak untuk beradaptasi kita tidak perlu terlalu mengkhawatirkan bagaimana nanti masa depan mereka dengan adanya covid dan lain sebagainya kita semua itu sudah pernah mengalami yang namanya menang dalam kehidupan kita anak-anak pun juga akan melewati masa-masa ini dengan baik asalkan kita bisa menjaga kebahagiaan diri sendiri kedamaian yang ada di rumah apa yang bisa kita lakukan di rumah kita lakukan tapi kalau ada hal-hal yang di luar kontrol kita lepaskan moms jangan semuanya digenggem semuanya dipikirin semuanya dikhawatirkan sehingga kita sendiri gak merasa well-being gak merasa sejahtera dengan kondisi saat ini dan sambil membersamai anak-anak di rumah kita tetap jaga kesehatan di rumah kita prioritaskan kesehatan keluarga lakukan stimulasi sebisa mungkin di rumah lakukan stimulasi yang baik di rumah meski anak-anak tidak datang ke sekolah tetapi kita maksimalkan apa yang ada di rumah saya juga mendoakan semoga Kak Rika dan juga teman-teman dari Gebek Indonesia sehat selalu bisa melalui masa pandemi ini dan baik oke terima kasih Kak Elizabeth dan semua Gebekers yang akan nonton live hari ini jangan lupa dibuat rangkumannya dan juga follow kupompong.id thank you adik terima kasih Kak Rika Gebek Lifestyle Solution